assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jarana kali ini gua gua bakal ngasih review tentang teg dimer ya saklar dimerit untuk lampu membesarkan dan mengecilkan cahaya lampu nih saya contohin ada salah satu lampu tidur yang ada di kamar ini yang sudah menggunakan dimer disana mau kita cek gimana sih itu cara kerja dimer itu jadi ini dimer ini pengoperasiannya bisa kita putar ya putar kanan dan putar kiri itu tujuannya apa tujuannya untuk mengecilkan atau memperbesar intensitas cahaya bisa redup bisa gelap bisa terang sekali nah ini salah salah satu contoh lampu yang udah memakai dimer dia menggunakan lampu jantung 25 watt atau zaman sekarang sudah ada juga LED yang bisa menggunakan dimer yang ada tulisan di mebel ini kita coba nih cara pengoperasinya seperti ini kita on nanti ada bunyi cetik ada bunyinya seperti ini kita berbesar percaya semakin besar semakin terang kita perkecil lagi semakin redup semakin redup sampai mati jadi dimer ini fungsinya itu untuk menurunkan tegangan ya yang awalnya 220 setelah diproses di dalam langkah yang dalam dimer ini dia bisa sampai drop dia sampai drop voltasenya jadi yang menyebabkan lampu itu sampai bercahaya kecil seperti ini ini saya contohin lagi tuh jadi teman-teman enggak usah enggak usah bingung cari lampu yang enak yang lampu buat lampu tidur buat yang berapa watt bisa langsung menggunakan ini jadi bisa buat lampu tidur atau buat lampu belajar atau buat lampu baca juga nggak usah mesti enggak pakai salah satu lampu yang terang atau yang redup ya jadi multi fungsi juga keuntungannya untuk memakai saklar dimer ini ini saya contohin buat tidur seperti ini misalnya redup nah ini saya saya contohin untuk misalnya baca ya membutuhkan yang lebih terang lagi oke itu aja reviewnya barangkali teman-teman ada yang belum tahu tentang saklar dimer itu apa Oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati